Halo selamat pagi teman-teman selamat datang di channel saya Anto Wahyu Atmojo Oke teman-teman kali ini saya sedang berada di daerah patuk tepatnya di setelah pos pjr ya jadi pas tanjakan itu terus ke pos pjr nah saya masuk ke kanan Oke kali ini saya pingin ngajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual lagi kali ini saya pingin ke sebuah air terjun yang ada di daerah Delingu yaitu air terjun Randusari nah saya juga belum pernah ke air terjunnya ini Oke ikutin perjalanan saya mudah-mudahan jalannya enggak banyak yang rusak terus enggak terlalu ekstrim ya naik turunnya mudah-mudahan tapi ini baru awal perjalanan udah naik turun Nah saya tadi startnya itu jam limaan ya berangkat dari rumah jadi masih gelap-gelap gitu terus sekarang sekarang sudah pukul lima lebih lima puluhan jadi hampir pukul enam ya dan cuacanya itu agak mendung-mendung berkabut gitu jadi saya ini berangkatnya kan pagi banget ya terus cuacanya dingin nah airnya saya ini dobelan pakai mantol gitu yang atasannya pakai pakai jaket terus dobelan pakai mantol adem banget kacau uh nggak kelihatan jalannya berkabut kalau dari pos PJR tadi sampai dengan air terjun Randusari tadi 22 menit kalau di Google Map ya teman-teman tapi enggak tahu nanti aslinya memakan waktu berapa menit hehehe oke di berempatan ini kita ambil yang kanan belok kanan hihihi 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 Ừ hihihi ya juga nenten HAM bensinnya tinggal dikit ya padahal tadi full ya oke teman-teman barusan isi barusan isi pbm saya nggak lihat jarumnya tadi ternyata sudah hampir habis enggak terasa Oke kita lanjutkan lagi wah ini jalanannya jalanannya sudah mulai nanjak ini ada tanjakan-tanjakan Wuhu rusak jalannya lumayan bagus ini walaupun agak sempit tapi rata belok kesini ini jalannya udah mulai rusak nih kayaknya udah mulai dipakai buat melewat truk material ke sini terus belok ke kanan berarti kesini ya nah mudah-mudahan sampai sana air terjenya ada airnya ya hehehe jangan-jangan nanti airnya nggak ada lagi wuuu lanjut booooy oke 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 selamat menikmati di daerah telingu di daerah telingu masih didominasi oleh ini hutan-hutan pohon jati ini di sebelah kanan saya Assalamualaikum sekarang perkebunan tebu wah jalannya lumayan rusak ya aduh 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 lubang-lubang nah belokannya ini udah mau nih belokannya disini iya wuuu jalannya ada percabangan oke kita cek dulu kita yang lurus ada percabangan nah ada pertigaan kita lurus lagi oke oke kita sambil jalan sambil lihat rute ya mas ini aja yang air terjenran disari ini jalan ini lurus oke oke makasih ya mas oke oke lurus ke kiri ke kiri sini mudah-mudahan bener ya iya iya kalau jalanannya dan daerah-daerahnya sih ini rame ya daerah rame oh iya bener kalau dilihat di map lurus aja gitu katanya berarti ini aksesnya udah bagus nah dipilih yang mana ini gak ada apa-apa namanya tapi disini ada agak sebo mungkin anek sana ya oke kita ambil yang lurus kanan ya aduk di padahal ini aja yang air terjen terandu seharusnya ini parkirnya oke teman-teman saya sudah sampai di parkiran yang mau ke air terjun randu sehari nah ini ada patokannya ya irigasinya nah tadi saya parkirnya di sana itu di atas tadi ada parkirnya itu cuma di rumah penduduk gitu terus pokoknya ngikutin irigasi ini nah ini irigasi seperti ini ya teman-teman oh udah kedengeran tuh suaranya kok kok kayak hujan ya irigasi terus turun kesini pokoknya katanya ngikutin irigasi terus nah tapi ini ini jalannya itu kayak licin agak-agak licin gitu tuh disana masih berkabut ya terus ini kayak agak gerimis gerimis gitu oke kita akan turun mudah-mudahan bener ya soalnya gak ada petunjuk bener gak ya suasananya masih asri banget itu ada di sebelah sana minim petunjuk cuman kita ikutin aja suaranya dan kita ikutin jalan jalannya sih jelas sih ini apa kayak aduh licin jalanan setapak takut takut ke play set itu kan hampir aja mau ke play set jadi ini memang khas bebatuan khas di daerah bantul bagian mana ya bagian timur apa ya bantul bagian timur jadi ini kayak bebatuan kars gitu ya bebatuan kars daerah jelingu bebatuan kars terus ya ada ini pohon pohon jati kayak gini katanya kalau pohon jati yang produksi yang tumbuh di daerah kering ini bagus jatinya jadi kandungan airnya itu cuman sedikit katanya waduh air terjunnya air terjun randisari masih sepi banget gak ada orang assalamualaikum hati 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 ini licin banget disini bagus keren oke teman teman akhirnya saya sudah sampai di air terjun randisari yang ada di daerah telingu kembali terjun air terjun bagus ya banyak sebenarnya air terjunnya gak terlalu gede ya cuman dia bagus saja nah air terjun randisari ini berada di randisari jati mulio kecamatannya delingo kabupaten bantul keren ya dan di area sini sebenarnya terlindung banget ya terlindung dari sinar matahari ini adalah pohon 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 jati terus ada pohon gede disini terus disana itu ada gas ibu kecil terus itu mungkin toilet mungkin ya dan ini airnya bening banget ini airnya cuman karena ini batuannya itu batuan kars ya kayak semacam batu batu cadas gitu jadi bagus banget oke saya akan coba explore dan mana ya airnya bening banget airnya mungkin bisa lewat sini nyebrang gitu aja ya itu pakai sendal tuh nyebrang lewat sini terus ini tuh bukan lumpur ini apa tuh bapakun diginikan digoyang-goyang gini ini tetap tidak buteg gitu ya airnya itu gak keruh keren keren ya oke kita coba jadi sini kalau ketinggiannya itu kira-kira 20an meter ketinggian 15 sampai 20 nah ini turun kesana airnya coba kita ke arah sini teman-teman oh iya ini ada toilet gasebol cuman mungkin karena ada di kayak perkampungan gitu ya jadi tidak begitu terawat ini ada rumput gajah oke kita akan coba mendekat teman-teman di dekat air terjun ya nah ini air terjun nya lumayan besar ya dan ini pas ada airnya jadi bagus bagus banget walaupun tidak terlalu tinggi tapi anu anginnya itu kerasa banget nih anginnya nah ini penampakan kalau dari agak jauh ya terus ini alirannya kesini teman-teman aliran airnya terus turun sampai sana ini masih batuan cadas begitu batuan kars oke teman-teman untuk eksplorasi air terjun rendisari saya cukupkan sampai sekian saya closing sampai disini semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir sampai jumpa di video-video saya selanjutnya bye-bye saya akan balik lagi ke parkiran lewatnya sana harus hati-hati disini agak licin terus jalannya sempit sudah sampai di daerah terbuka dan suasananya masih penuh kabut di daerah sini di daerah jelingoh bantul oh ini petunjuknya tadi saya tidak lihat coba miring ke sana air terjun randusari sudah sampai atas ada apa yang namanya ternak kambing nah ini sudah diirigasi tapi irigasinya itu kering ini lumayan sih trekkingnya tidak terlalu jauh dari tempat parkir nah tempat parkirnya ada di situ disini disini oke sudah sampai datangnya dari arah sana teman-teman oke selamat selamat Terima kasih.